disini sudah sejajikan sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya tebo to sosok gitu ya selalu ada masalah itu dengan senjaman jadi semayipus solusin biar apa iya betul biar ada inspirasi gitu kan ya berikut adalah tokoh yang mengusulkan penanda tanganan naskah prokalmasi Indonesia atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta adalah blablabla A. Soekarni B. Oto Eskandar Dinata C. Ahmad Subardo D. Sayuti Malik E. Khairul Saleh berarti itu nomor satu berikan untuk menjawab soal ini kita harus tahu sejarah proklasi kemerdekaan Indonesia gitu nomor dua juga sama ya berikut adalah tokoh yang mengusulkan Soekarno dan Hatta menjadi presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia atas persetujuan PPKI adalah A. Soekarni B. Oto Eskandar Dinata B. C. Ahmad Subardo D. Mangakil oh ada Mangakil disini nih eh Khairul Saleh lagi-lagi berarti kita harus tahu sejarah kemerdekaan Indonesia kita belum bisa jawab nih lanjut dan nomor tiga nih Om story ini ngasih nomor dua nomor tiga ini maksudnya gitu ya sorry sorry salah yang ketiknya siapa yang ketik Mangakil berarti salah berikut adalah seorang penajurit peta yang diberi tugas untuk menaikan bendera pada yang momen proklamasi kemerdekaan Indonesia Jumat 17 Agustus 1945 adalah A. Soekarni B. Oto Eskandar Gita C. Ahmad Subardo D. Latif Hanra Ningrat C. E. Khairul Saleh nah oke kawan-kawan sebelum kita jawab kesini maka kita harus tahu dulu sejarah atau ya bolehlah sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia jadi tema kita kali ini adalah sejarah sejarah proklamasi proklamasi kemerdekaan Indonesia nah seperti apa sih gitu ya sehingga diproklamasikannya kemerdekaan kita itu eh gitu Indonesia nah oke kawan-kawan jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia PKI gitu ya bukan PKI tapi ya ini tapi proklamasi kemerdekaan Indonesia makin singkat aja biar enggak capek Nusa gitu ya itu dilangsungkan pada hari Jumat sebetulnya kawan-kawan ya hari yang penuh berkah gitu ternyata ya yaitu 17 Agustus tahun 1945 jadi ternyata 17 Agustus tahun 1945 itu adalah hari Jumat kalau kawan-kawan nggak percaya cek aja dulu kalendernya gitu ya di mana ini ah di dia yang naskahnya itu dibacakan oleh Ingenior Soekarno Soekarno naskah proklamasinya dibacakan oleh Ingenior Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta Moh Hatta nah gitu di mana di kediaman Soekarno yaitu di jalan penggangsaan timur nomor 56 Jakarta Pusat gitu ya kediaman Soekarno ya jalan penggangsaan timur jalan pegangsaan timur nah yang mana kediaman ini ini merupakan hibah ya rumah hibah dari Paraj bin Sa'ad bin Sa'id bin Awad Mart apa itu gitu ya pokoknya ini adalah tempat rumah hibah gitu dari Paraj ya Paraj bin Sa'id gitu aja lah kalau kemudian untuk naskah proklamasinya itu ditandatangani naskahnya naskahnya itu ditandatangani di TTD aja gitu ya oleh Ingenior Soekarno dan Muhammad Hatta nah itu naskahnya ya kemudian bagaimana ceritanya sampai diproklamasikan keberikan Usyak jadi semuanya latar belakangnya atau ini semua berawal dari jadi boleh lancini latar belakangnya hal yang melatar belakangi diproklamasikannya keberikan Usyak nah berawal dari dijatuhkannya nih dimulai dari atau berawal dari dijatuhkannya sebuah bom 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 di bom ya 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 cua yaitu kota Nagasaki atau Hiroshima tuh masih ingat kawan-kawan pelajaran waktu SD gitu ya jadi kita kembali lagi lagi ke SD gitu kawan-kawan dibuka lagi bukunya pokoknya dia aja sudah di buku-buku sejarahnya jadi dengan dijatuhkannya sebuah bom yaitu tangga 6 Agustus atau kita mulai biar enak dari tanggal ajalah tadi mana tangga 6 Agustus itu telah jatuh 1945 ya tentunya sebuah bom sebuah bom di kota Hiroshima di kota Hiroshima bom Hiroshima ya Jepang Hiroshima simak oleh siapa oleh AS tentara AS ya Amerika Serikat nah sehari kemudian tanggal 6 Agustusnya tanggal di tanggal ya tanggal 7 Agustusnya 1945 BPU PKI kan dibubarkan ya BPU PKI itu dibubarkan kemudian dibentuklah PPKI jadi PPKI itu dibentuk tanggal 7 Agustus tahun 1945 jadi setelah tepat setelah adanya pengumuman oleh tentara AS di Hiroshima baru dibentuklah PPKI karena sebelumnya BPU PKI itu silahkan kawan-kawan secing lagi di video maaf ya sebelumnya ada sejarah lahirnya BPKI BPU PKI ada sejarah lahirnya PPKI ada sejarah lahirnya panitia sembilan panitia kecil dan lain sudah lengkap pokoknya tiga kawan-kawan ada kemauan saja untuk belajar gitu ya Nah PPKI baru tanggal 7 dibentuk gitu dibubarkan BPU PKI kemudian tanggal 9-nya nih tanggal 9 Agustus nih detik-detik menuju menuju 17 Agustus ya menuju kemerdekaan Republik Indonesia nih tanggal 9 Agustusnya bom bom kedua bom kedua bom kedua kembali dijatuhkan di Nagasaki nah Nagasaki itu di hari keberikutnya di tanggal 9-nya setia hingga akhirnya tanggal 9 ini Jepang menyerah kepada sekutu nah Jepang menyerah kepada sekutu AS dan sekutunya gitu ya Nah momen ini lalu dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya kawan-kawan maka tanggal 10 Agustus nih berulut ya 679 ya tanggal 10 Agustus nya tanggal 10 Agustus 1945 nya ada seorang tokoh nasional yaitu Sultan Sahrir Sultan Sahrir Sahrir mendengar di radio radio Jepang gitu bahwa Jepang menyerah kepada sekutu nah dia mendengar berita bahwa Jepang menyerah kepada sekutu hingga akhirnya pejuang bawah tanah ya karena sudah tadi ini adalah pemimpin dari pejuang bawah tanah pejuang bawah tanah pejuang bawah tanah Hai bawah tanah bersiap-siap untuk memproklamasikan kemerdekaan bersiap ya bersiap untuk memproklamasikan kemerdekaan nah untuk untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia gitu aja lah PKI gitu ya Nah perlu kau ketahui bahwa sohsan Sultan Sahrir ini adalah disamping pemimpin pejuang bawah tanah dia juga merupakan Perdana Menteri pertama Republik Indonesia jadi perlu kau ketahui bahwa Sultan Sahrir itu disamping pemimpin pejuang membuat tanah beliau juga adalah Perdana Menteri pertama Republik Indonesia eh Perdana Menteri Perdana Menteri pertama Indonesia gitu Republik Indonesia kemudian beliau juga sebagai ketua partai sosialis sosialis Indonesia PSI nah kemudian beliau juga berperan sebagai ketua delegasi nah ketua delegasi Republik Indonesia pada perundingan lingkarjatai gitu lingkarjatai gitu misalnya perundingan lingkarjati nah hingga akhirnya nanti dia apa nantinya timbulah nanti orang yang berperan dalam Kongres Pemuda 2 yang selanjutnya menghasilkan apa itu muncullah Sumpah Pemuda itu gitu kawan-kawan ya perundingan lingkarjati itu itu setan sehari kawan-kawan nah kemudian beliau juga masuk 10 penggagas pendirian himpunan pemuda nasionalis ya yang berganti nama jadi pemuda Indonesia atau motor dari Kongres Pemuda gitu itu tadi sudah dimakai sebutkan gitu aja lah udah ya kemudian tanggal 14 Agustusnya tanggal 14 Agustus tahun 1945nya Jepang menyerah kepada sekutu dan nah Jepang menyerah kepada sekutu nah kalau yang tadi ini mana tadi kan sudah dimakai katakan yang mana nih Jepang menyerah kepada sekutu itu di sini ya tanggal 9 itu Jepang yang di baru di bomnya anak kota Nagasaki nya ya sebut setelah sebelumnya Hiro Suma di bom kemudian Aga Sidik kebom kemudian Sultan Syahrir baru mendengar gitu baru mungkin ada kabar dah gitu bahwa Jepang akan menyerah gitu ya padahal tak yang resminya Jepang menyerah 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 Jepang menyerah menyerah kepada sekutu itu adalah pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 nah Jepang menyerah kepada sekutu nah gitu kawan-kawan dan didengar oleh Sultan Syahrir nah kemudian ini berita ini didengar lagi oleh Sultan Syahrir semakin meyakinkan kan sudah tahu ini bahwa akan menyerah kepada sekutu ternyata kembali lagi didengar di radio gitu karena waktu itu radio ya belum ada YouTube seperti sekarang ini gitu baru ada radio jadi didengarnya oleh melarui radio jadi ini didengar oleh Sultan Syahrir nah didengar lagi di Sultan Syahrir Syahrir selain itu wikana juga mendengarkan saat itu wikana ada darwis ya tokoh-tokoh yang mendengarnya itu dan Khairul Saleh yang selanjutnya nanti Khairul Saleh itu adalah menjadi tokoh golongan muda karena nanti ada golongan tua ada golongan muda gitu kawan-kawan ya dan kalau golongan tua itu diketuai oleh Soekarno kalau golongan muda itu diketuai oleh Khairul Saleh di radio BBC BBC nah gitu didengar sehingga kalau begitu golongan muda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan gitu jadi Hai Rosa jadi golongan muda yang dipimpin oleh Khairul Saleh mendesak golongan tua ketua yang diketuai oleh Insya Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia ini tanggal 14 Agustus jadi Jepang menyerah kepada Sukuri itu adalah tanggal 14 Agustusnya kalau ini baru desas-desusnya gitu kawan-kawan ya ya melalui radio karena belum ada YouTube kata-kata gitu ya next nah tanggal 16 Agustus 1945 lah lah tanggal 16 Agustus nih satu hari sebelum kemerdekaan berarti ya 1945 Khairul Saleh nih Khairul Saleh tokohnya itu yaitu ketua golongan muda Saleh ketua golongan muda kemudian lagi ada Sukarni Sukarni dan wikana wikana bersama ada lagi ada lagi seorang nih bersama sodanko singgih sodanko singgih sodanko singgih nah namanya agak sedikit aneh gitu tinggal kita ya gitu ya Sedanko singgih ya singgih yaitu salah seorang anggota peta ini anggota peta ya pambil peta peta dan pemuda lain membawa dan pemuda lainnya yaitu golongan muda gitu ya membawa insinyur Soekarno membawa Soekarno dan Hatta Soekarno dan Hatta juga ya dimana Soekarno waktu itu bersama Ibu Patmawati beserta Guntur ya Patmawati yang saat itu Guntur baru berusia 9 bulan nah 9 bulan dan Guntur yang baru berusia 9 bulan serta Muhammad Hatta Amohata ke mana dibawa kemana dibawa ke rengas dengklok rengas sehingga nanti munculah atau yang kita kenal dengan peristiwa rengas dengklok jadi tanggal 16 Agustus Khairul Saleh yaitu Kutua Golongan Muda Soekarno dan Wikana bersama sodanko singgih salah satu anggota peta membawa Soekarno bersama Ibu Patmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan saat itu dan Muhammad Hatta ke rengas dengklok makanya disebutlah peristiwa rengas dengklok insya Allah nanti di pertahunan berikutnya akan membawa kembali ya pengenai sejarah terjadinya peristiwa rengas dengklok nah tujuannya untuk apa tujuannya agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang itu maksudnya karena apa karena golongan tua ini ingin segera bahwa Indonesia segera memperkawasikan kemerdekaannya kemudian di Jakarta nih di Jakarta golongan muda golongan muda yang diketahui oleh Khairul Saleh tadi diantaranya Wikana yang diwakili oleh Wikana gitu ya dan golongan tua golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Subarjo nih A Subarjo maka singkat aja ya Ahmad Subarjo melakukan perundingan nah mereka berunding 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 gitu aja lah melakukan perundingan sehingga diperoleh lah kesepakatan bahwa Ahmad Subarjo setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta gitu jadi hasil perundingan ini disetujui bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilangsungkan di Jakarta maka diutuslah Yusuf Kunto maka diutuslah 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 Yusuf Kunto Yusuf Kunto untuk mengantar Subarjo untuk mengantar Ahmad Subarjo Subarjo menjemput kembali Injunio Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok gitu kawan-kawan ya dimana perundingan golongan muda dan tua ini nanti kawan-kawan ya atau di berikutnya-berikutnya lah jadi pokoknya intinya begini jadi di Jakarta saat itu setelah pada saat tanggal peristiwa Rengas Dengklok itu golongan muda yang diwakili oleh Kana dan golongan tua yang wakili Ahmad Subarjo berunding sehingga diperoleh kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilangsungkan di Jakarta maka diutuslah Yusuf Sukunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok baik itu menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta gitu kawan-kawan kemudian setelah itu setelah dibawa nanti ya tangan 16 ini kan maka penyusunan teks dilakukanlah penyusunan penyusunan teks proklamasi kawan-kawan teks proklamasi penyusunan teks proklamasi yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno saat itu kemudian ada Muhammad Hatta yang ikut juga menyaksikan kemudian ada Ahmad Subarjo Ahmad Subarjo nih toko-toko yang ada saat itu nah berarti di malam harinya 17 ya serta disaksikan oleh nah disaksikan oleh disaksikan oleh nah kalau ini penyusunannya ya proses penyusunannya yaitu Insinyur Soekarno Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo Subarjo gitu ya disaksikan oleh Soekarni 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 kemudian ada BM Dia BM Dia kemudian ada Sudiro dan Sayuti Melik nah Sudiro dan Sayuti Melik nah Sayuti Melik itu setelah konsepnya disepakati nah maka Sayuti Melik mengetik naskah tersebut jadi setelah disepakati Sayuti Melik mengetik naskah tersebut nah jadi naskah proklamasi kebenernya itu diketik oleh Sayuti Melik eh Sayuti Melik ya melalui mesin ketik karena waktu itu belum ada komputer makanya belum ada Youtube gitu kawan-kawan ya jadi masih pakai mesin ketik saat itu pinjem dari kalau salah dari salah satu tentara mana kantor tentara mana itu ya maki agak sedikit lupa gitu ya pokoknya pinjem waktu itu ya kemudian Soekarni mengusuhkan kepada Soekarno gitu ya atau Soekarni mana Soekarni ada Soekarni tadi eh Soekarni nah iduh ya ada Soekarni ya kemudian Soekarni Soekarni mengusulkan 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 penanda tanganan penanda tanganan PTTD aja ya gitu ya penanda tanganan teks proklamasi tersebut adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia eh dengan nama atas bangsa Indonesia jadi diusulkan agar naskah tersebut ya penanda tangan naskah oleh Insinyur Soekarno Soekarno dan Muhammad Hatta dengan nama atas nama bangsa Indonesia atas nama bangsa Indonesia makanya kan gitu ya bunyi ya Soekarno Hatta gitu itu lah sebetulnya usulan dari Soekarni eh gitu kan kawan ya eh lanjut tanggal 16 nih nah pagi harinya tanggal 17 Agustus tanggal 17 Agustus yaitu hari Jumat 1945 pada pagi harinya di Kedemian Soekarno itu telah hadir Suwirjo nah Suwirjo Suwirjo Akai kemudian ada Wilopo kemudian ada Gapar ya kemudian disini juga ada Tabrani Tabrani ada Tabrani dan Trimurti 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 nah gitu maka acara dimulailah pukul 10 jadi Pak acara dimulai pada pukul 10 acara dimulai pada pukul 10 gitu kawan-kawan dengan pembacaan naskah proklamasi oleh Ingenieur Soekarno disambungkan atau dilanjutkan dengan sambutan ya tanpa teks saat itu oleh Soekarno gitu kawan-kawan kemudian bendera merah putih nah bendera muda bendera gitu bendera merah putih merah putih dikibarkan yang mana bendera putih ini dijahit oleh Ibu Padmawati gitu kawan-kawan ya dijahit oleh Ibu Padmawati jadi perubah siapa yang ini nah itu adalah Ibu Padmawati dijahit oleh Ibu Padmawati Ibu Padmawati Padmawati gitu kawan-kawan kemudian setelah itu setelah pidato Soekarno dilanjutkan oleh pidato Suwirjo siapa Suwirjo itu nah Suwirjo itu adalah saat itu menjabat sebagai wakil wali kota Jakarta ini Suwirjo ini jadi ada sambutan dari sambutan dari Suwirjo Suwirjo siapakah beliau nah dia adalah wakil wali kota Jakarta saat itu wali kota Jakarta Jakarta dan Muwardi Muwardi awalnya pengimbaran bendera merah putih ini diinstruksikan untuk dilakukan oleh Trimurti yang ini nih jadi Trimurti hadir itu untuk maksudnya untuk pengimbaran bendera namun ternyata Trimurti menolak kenapa karena beliau bahwa yang lebih pantas mengibarkan bendera itu atau mengerek bendera itu adalah prajurit maka yang kalau nanti ditanyakan siapa yang mengerek bendera merah putih pada proklamasi kemerdekaan Indonesia berarti itu adalah ini dia namanya ada nah jadi bendera merah putih bendera merah putih MP itu ya dikibarkan oleh Latif nah namanya itu Latif Hendraningrat Hendraningrat gitu ya Hendrat yang merupakan seorang prajurit peta jadi beliau ini adalah prajurit peta dan dibantu oleh suhud dibantu oleh suhud dibantu oleh suhud 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 ya gitu maka terjadilah proses penaikan bendera satu lagi itu kalau yang membawa nampan itu adalah seorang pemudi namun disana tidak diketahui siapa namanya gitu ya itu kawan-kawan tentang proses terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai dikibarkan bendera maka tanggal 18 Agustus setelah proses kemerdekaan ini tanggal 18 Agustus karena Indonesia sudah memproklamasi kemerdekaan maka tanggal 12 Agustus PPKI mengambil keputusan nah nyambungkan tuh ke PPKI kalau sudah membaca sejarah PPKI ini akan nyambung bahwa terjadi kan tanggal 18 Agustus itu PPKI melakukan sidang untuk yang pertama kalinya dimana PPKI melakukan sidang berapa kali iya betul ada yang melakukan sidang dimulai tanggal 18 Agustus itu sidang pertamanya jadi yang mengambil keputusan apa mengesahkan dan menetapkan undang-undang sebagai mengesahkan mengesahkan dan menetapkan menetapkan undang-undang dasar sebagai dasar negara Indonesia negara Republik Indonesia gitu kawan-kawan ini sesuai dengan hasil sidang pro PPKI yang pertama kemudian setelah itu Soekarno dan Hatta atas usul Onto Iskandar dinata jadi masih disidang juga nih sebetulnya masih disidang juga nah atas usul 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 Oto Iskandar dinata Iskandar dinata dan disetujui oleh PPKI maka dijadikanlah Soekarno Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama gitu kawan-kawan sejarahnya itu ya yang nantinya akan dibantu oleh sebuah komite nasional itu sudah dikatakan di hasil sidang PPKI yang ke-1 gitu kawan-kawan jadi tanggal 18 Agus itu disahkanlah undang-undang sebagai dasar negara kemulian atas usul Oto Iskandar dinata maka diangkat Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden wakil presiden yang pertama di Republik Indonesia dengan persetujuan PPKI begitu kawan-kawan ya jadi kalau sudah begitu nih kita sudah tahu nih sejarah proklamasi kebalikan itu seperti itu maka bisa kita jawab tadi pertanyaan tadi yang tadi nah ini dia jadi tokoh yang mengusulkan penandatanganan naskah proklamasi Indonesia atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta adalah Soekarni kawan-kawan ya bukan Oto bukan Ahmad Subarjo bukan Seti Malik bukan Hedro Saleh Soekarni nah kalau Oto itu yang mengusulkan dia jadi presiden dan wapres yaitu Soekarno dan Hatta kalau Ahmad Subarjo itu adalah tokoh bagian dari tokoh proklamator di Indonesia juga nih namun beliau juga terlibat dalam penyusunan naskah proklamasi gitu kan ya kemudian satu melik ini yang ngetiknya yang ngetik naskahnya kalau Hedro Saleh itu yang golongan pemimpin golongan muda golongan muda nah gitu kan tahu itu sudah tahu sejarahnya oke next number two ya number two tadi kan berikut adalah toko yang mengusulkan Soekarno dan Hatta menjadi presiden dan waktu presiden pertama Indonesia atas persetujuan PPKI adalah bla 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 nah ternyata tadi yang mengusulkan Presiden Soekarno dan Hatta itu adalah beliau gitu maksudnya ya itu adalah Oto Iskandar Dinata gitu kan jadi jawabannya yang kemat untuk soal nomor ini yang begitu kan ansen mantap next soal nomor three yang terakhir ya berikut adalah seorang prajurit peta yang diberi tugas untuk menaikkan bendera pada momen proklamasi kemenaikan Indonesia Jumat 7 Agustus 1945 adalah tadi kan sudah ya itu Latif Hendra Dinigrat ya itu salah seorang prajurit peta sebelumnya sudah ditugaskan itu oleh Trimurti namun Trimurti menolak kata beliau yang lebih tepat untuk menaikkan bendera atau mengerik bendera itu adalah seorang prajurit maka ditunjuklah Latif Hendra Dinigrat untuk mengembarkan bendera merah putih saat itu begitu kan kan understand inap inap jadi mantap terima kasih